Oke teman-teman, di video kali ini saya yang kedapatan motor Jupiter Jet Burhan atau sama yang mesinnya ini dengan motor PKN New ya Di kolom tahun 2009 antara segitu ya Ini suaranya motor kemeletek ya, teman-teman bisa dengar suaranya yang kasar banget Itu ada suara dua ya, motor kemeletek sama yang kerrrr gitu ya Di dalam mesinnya itu, ini antara setang atau bagian kampas kopling ganda yang Bermasalah, oke ini sudah saya lepas Ternyata sangkar koplingnya ini goyang, domret ya, ke belakang sama ke depan Ini celahnya sangat tidak normal ya, yang normal itu harusnya celahnya sedikit Ini saya ganti karetnya ya, sama kita mau cek bagian kampas kopling ganda ya Yang otomatis, intinya rumah kampas gandanya saya lepas semua ya Dan ini sangkar yang tadi goyang, ini saya mau ganti karetnya ya Oke, nah ini penampakannya ya Loncengnya sudah kemakan, terus ceknya rusak, parah Oke, kampas gandanya ini, kancingannya hilang Ini parah banget teman-teman, dia gak seru ya, gak seru ke bagian lonceng Makanya dia menimbulkan bunyi, tapi kita belum tahu ya Apakah setelah kita ganti, perbaiki, semua diganti, apakah sudah normal atau masih bunyi Kalau kemungkinan ini sudah diganti semua, masih setelah bunyi, itu Ini masih kemungkinan teman-teman ya Masih kemungkinan prediksinya itu antara kelahar as krek, setang sama setangnya ya Pokoknya setang seher itu pasti, kalau ini masih bunyi setelah diganti Itu saya prediksi itu bakalan menuju ke setang seher sama kelahar asnya ya Nah ini bagian saringan olinya juga sudah rusak giginya ya Dan bentuknya seperti ini teman-teman ya Ini kita harus ganti Oke, kita mau, ini dulu teman-teman ya Sambil cerita, bunyi kayak gitu tuh Kadang permasalahan sama ya Cuma kadang kita ganti sembuh Itu berarti setang tidak masalah Kalau kita ganti semua ini Walaupun yang bukan ori ya Walaupun yang kwe Itu harusnya setelah kita ganti itu tidak bunyi ya Tapi nanti kita lihat ya Setelah kita ganti Bagaimana suaranya teman-teman ya Apakah ada perubahan atau tidak Kalau tidak ada perubahan berarti setangnya sudah kena sama kelahar as kreknya itu kena Nah ini Karat sangkarnya Ini sudah mulai saya pasang Dan ini yang rusak sudah saya ganti semua teman-teman ya Ini tidak saya sempat bersihin Terlalu bersih karena terlalu kotor Karena motor ini mungkin satu tahun ya tidak ganti oli Jadi yang bikin motor suara kasar Kayak pabrik Kayak helikopter ya Kemalian kita ke melotok Campur aduk ya Ini juga sudah patah satu Keliatan ya Goyang semua Ini kita ganti satu set Oke Oke teman-teman Nah kita langsung buktikan ya Suaranya kayak gimana Apa sembuh atau tidak ya Kita start Nah oke teman-teman Jadi suaranya Cuman ada perubahan sedikit yang teman-teman ya Nah jadi Mediksi saya Ini Ini udah Udah Insya Allah ini ya Ini Kelahar tangsir Kelahar askraknya ini udah Kemakan teman-teman Nah cuman ketika saat Kita goyang pakai tangan Itu dikit ya Goyangnya Bikin askraknya dikit Cuman waktu dia Ada perputaran Dia lama-lama Bunyinya keras Jadi ini ada perubahan dikit Gak seperti semula ya Seperti sebelumnya Nah itu Kalimayan berkurang ya Tapi tetap bunyi Karena ini Kelahar setang sama setangnya Pasti kena ini Setang juga ada kena ya Oke teman-teman Oh iya teman-teman Jadi kesimpulannya Setelah kita ganti itu Kita belum tahu ya Hasilnya kayak apa Atau udah normal Atau Suara halus Kita gak tahu ya Karena motor itu Kendala itu kadang sama Tapi Permasalahnya beda Ya Jadi ini setangnya kena Ini harus dibongkar total Baru sembuh ya Jadi kayak gitu teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih.